Bisa didapatkan di XL Center terdekat. XL Business Solutions, we help you grow. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video premier platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan 299 ribu per bulan untuk kecepatan hingga 100 mbps. Langganan sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi, ini belum selesai! Selanjutnya, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih banyak! Sebagai pemimpin tim, apa yang terbaik atau apa yang terbaik yang terbuka yang kamu bertanggung? Terima kasih telah menemukan kesempatan. Selanjutnya, untuk saya, percaya yang terbaik yang terbaik yang terbaik hari ini, adalah mencoba untuk mendapatkan ide yang terbaik. Semuanya memiliki ide yang terbaik. Semuanya memiliki ide yang baik. Kata-katanya apa? Think about kata-katanya apa? Because you are XLFL! I'm expecting best for the next 24 hours. Especially, again and again, I want to see vision. I want to see strategy for all of you. Especially, managing change. Jadi gimana hari lho? Masih basi? Basi! Penuhi duniamu dengan hal-hal yang kamu suka. Dengan paket data tanpa batas. XL MyPrio Unlimited. Pengalaman unlimited sebenarnya. Selamat datang di SisterNet. Rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi SisterNet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup. Menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi SisterNet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang! Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik! Perempuan Pintar, Semua Pintar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Selamat sore para sisters! Senang banget ya! Kali ini kita ketemu lagi di Festival Webinar Pintar, Perempuan Pintar, Semua Pintar! Boleh kasih tepuk tangan secara kertual? Oke senang banget ya di akhir pekan ini, tepatnya di hari Minggu 20 Desember 2020, kita akan belajar banyak sekali dari berbagai macam rangkaian di Festival Webinar Pintar. Jadi kalau tadi siang kita sudah belajar tentang strategi finansial gitu ya, kali ini kita akan belajar dengan topik yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, sebelum aku mau sebutin topiknya apa dan pembicara kita juga sudah hadir di sini, aku juga mau dong sahabat-sahabat teman-teman semua yang ada di sini, halo selamat sore, boleh kasih semangatnya dengan ngetik say hello gitu ya, halo selamat sore, sebutkan nama dan juga domisili dari mana, boleh tulis di kolom chat agar kita bisa lebih intimate, kita bisa lebih dekat lagi di acara sore hari ini. Nah gimana nih kabarnya semua para sisters, semoga dalam kondisi baik-baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wow dari Kendari hadir, halo Kendari. Ada lagi gak nih dari mana? Sepertinya akan hadir dari Sabang sampe merauknya, ada lagunya tuh ya. Oke buat para sister semuanya jangan lupa untuk menyerukan atau misalnya untuk mengaktifkan semua kehadiran teman-teman di sini dengan tulis kehadiran teman-teman di kolom chat ya. Dan tapi kita pada sore hari ini yaitu strategi belajar soft skill untuk meningkatkan karir pas ke pandemi. Seperti apa sih kira-kira tips and triknya, terus kemudian gimana sih cara kita supaya kita bisa menjadi SDM yang berkualitas, kemudian ketika misalnya kita bekerja after pandemi, kita tetap bisa berinovasi, kita memiliki daya fikir yang kritis dan lain-lain. Dan anyway dari berbagai kemampuan yang barusan aku sebutkan itu adalah dinamakan sebagai transferable skills. Jadi dimana kemampuan dan kualitas yang dapat berguna di berbagai sektor industri dan mampu diaplikasikan di tempat kerja semuanya. Dan tentunya transferable skills ini bisa membuat para sister semua berhasil dimanapun para sister bekerja. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Maka senang banget ya, karena di sore hari ini kita kehadiran salah seorang pembicara yang ini aku sering banget lihat perempuan cantik satu ini warawiri di berbagai social media. And finally hari ini aku langsung memoderasi webinar kali ini, kita langsung sapa aja yuk. Sore hari ini ada Mbak Didi. Halo selamat sore Mbak Didi. Halo selamat sore Sandika, senang sekali ketemu di sisternet. Hai sis. Hai sis. Eh by the way aku tuh sering banget loh ngelihat Mbak Didi warawiri di sosmed. Kalo lagi ada acara misalnya sepanyisi tentang soft skill, peningkatan product speaking, skill komunikasi bener gak tuh? Bener banget. Karena pasukan anak mudanya lagi banyak banget ya. Masih sudah segunung ya. Oke. Bener, bener. Nah kali ini kita bareng sama Mbak Didi akan belajar tentang strategi belajar soft skill untuk meningkatkan karir di masa pandemi. Nah buat para sister semuanya juga boleh nih follow Instagram Mbak Didi di at soft skills daily. Dan kalo temen-temen pengen lebih dalam lagi belajar tentang soft skill, ternyata Mbak Didi juga punya webnya. Tadi aku kepo-kepo ya, ternyata isi webnya bener-bener konten yang bervalue. Sesuai dengan tagline festival webinar pintar kita. Perempuan pintar, semua pintar. Jadi kita pengen semua temen-temen bisa jadi lebih pintar after mengikuti webinar kita kali ini. Dan untuk webnya bisa di didi.id.de, bener ya? D-E-E-D-E-E.id. Oke. Nah pada materi pembahasan kali ini, kita tentunya nanti akan sama-sama mendengarkan pengaparan dari Mbak Didi tentang gimana sih cara membuat atau merencanakan karir yang baik gitu kan. Kemudian bagaimana mengenali kekampuan dan memoles kekurangan dalam diri kita. Tapi yang ditojolkan adalah value-nya. Kemudian membangun personal brand dan masih banyak lagi. By the way para sisters, para sisters tau gak sih kalau Sisternet ini adalah salah satu program CSR dari XL Aksiata yang bertujuan memberikan manfaat dan juga edukasi. Fokusnya pada pelaku UMKM khususnya bagi para perempuan di Indonesia untuk menuju lebih baik. Jadi di sepanjang tahun 2020 ini sisternet banyak sekali memberikan konten-konten inspiratif, konten-konten edukatif dan juga banyak sekali membuat kelas-kelas online gitu ya. Dan memberikan dampak positif bagi seluruh perempuan di Indonesia. Dan tentunya teman-teman semua jangan lupa ya bahwasannya di rangkaian acara ini peserta yang sudah mengikuti kelas di festival webinar pintar ini dapat langsung mengikuti kompetisi model pintar dan mendapatkan hadiah total hadiahnya yaitu 50 juta rupiah. Wow banyak sekali ya. Nah total hadiah 50 juta ini untuk pengembangan bisnis dan tentunya didukung oleh bangwasi BCNESP agar bisa maju terus melaju jauh di tahun 2021. Nah untuk informasi lebih lanjut tentang kompetisinya untuk syarat dan ketetuan yang berlakunya bisa langsung klik di www.sisternet.co.id slash modal pintar atau follow juga nih Instagram kita di atsisternet.id Nah jangan lupa ya teman-teman setelah ini selama acara yang nantinya akan dipaparkan materinya oleh Mbak Didi ini share keseruan webinar pintar atau festival webinar pintar kita pada hari ini share di instastory and mention ke atsisternet.id dan dapatkan hadiah berupa pulsa XL maupun eksis senilai 50 ribu rupiah untuk 3 orang pemenang. Nah hadiahnya kapan nih kira-kira diumumkan ya? Ikutin acaranya dari awal sampai akhir kepoin follow Instagramnya atsister.id ya. Oke deh nah buat teman-teman juga nanti selama sesi jangan lupa untuk siapkan notes-nya buku catatannya barangkali ada beberapa poin yang penting. Kalau menurutku sih bukan ada ya pasti ada banget jadi pastikan buat para sister semua menyiapkan catatan kecil atau notes kecilnya ya. Dan nanti untuk para sister semuanya tenang aja karena setelah Mbak Didi memuparkan materi teman-teman boleh langsung memberikan pertanyaan bebas nanya apapun ya selama masih ada pemateri kita yang super cantik dan smart kali ini ya nanti di fitur Q&A. Oke kalau gitu langsung saja kita langsung mempersilahkan untuk pemateri kita hari ini ada Mbak Dwi Kartika Sari selaku Excel Future Leaders Program Leader. Tadi di videonya ada tuh sedang isi acara ya untuk teman-teman di Excel Future Leaders. Oke deh kalau gitu langsung saja kita akan mempersilahkan ini dia Mbak Didi silahkan untuk memberikan pemaparan materi. Oke. Yes. Terima kasih Sandika rupanya nama belakangnya hampir mirip-mirip ya karena ada Dewinya ya. Kadang-kadang di rumah masih dipanggil Dewi juga. Anyway thank you very much Sandika. Oke teman-teman semuanya sisters I'm very happy to be here. Tadi udah dikenalin sama Sandika nama saya Duka Tika Sari. Asal memangnya dengan Didi panjangnya Didi cantik. Sehingga tidak memaksa tapi harus ya kita harus promote. Harus ada branding. Karena ini akan dibahas nanti pada saat kita membahas transferable skill study. How and what to do especially after COVID-19. Belum tahu sampai kapan. Probably in between ya. Tidak seger after. Tapi benar menghadapinya. Khususnya mau memasuki tahun 2021 menghitung hari ke depan. So talking about the strategy. Seharusnya kita mau seperti apa. Kita harus melakukan apa. Khususnya the sisters nih. Walaupun tadi Didi lihat ada salah satu juga brothers ya. Yang join di sini yang mungkin nanti bisa dikasih ke sistersnya. Atau mungkin ke teman-teman lainnya gitu ya. Atau mungkin ke family. Yang notabene pasti ada sisters or ladies di sana. So talking about the soft skill. Didi datang dari Excel YouTube videos. Didi kalau bagi slide nya. Why XLFL hadir hari ini. Dan kenapa berbagi bersama teman-teman di sore hari ini. Oke kita akan kenalan dengan Excel YouTube videos ya ya. Oke Didi akan share sekarang. Yes. Is it clear? Oops. Ini salah yang di share kayaknya. Sorry, sorry, sorry. Langsung aja ya. Oke. I should open this one. Oke. Ya. Alright. Oke. So the title is. Yes. Strategi belajar soft skill. Yang tadi sudah dimulai sama Sandika transferable skills. Yang sangat diperlukan khususnya untuk kita-kita ini semuanya. Dalam konteks apapun. Mau yang sedang kuliah gitu ya. Mau yang sedang mungkin mencari kerja. Mau menuju lulus. Sedang proses skripsi. Atau sekarang masih di mungkin tahapan-tahapan tertentu dalam pekerjaan. Melakukan bisnis dan lain-lain sebagainya. Karena basically transferable skill ini most likely berhubungan dengan soft skill. Because again and again it's all about how you convey. How you can convince people that you have something. Karena hard skills aja gak cukup. Harus ada yang meng-covernya. Harus ada yang membuatnya jadi balanced. Dan membuatnya jadi full package. So kalau membuat kata-kata disini adalah meningkatkan karir. Sebenernya lebih luas lagi. Mungkin dari sisters disini dan brothers disini juga ada yang berbisnis ya. Atau ada yang mau memulai bisnisnya. Atau mungkin tadi yang masih di jalur kuliahan. Jadi it can cover lots of things. Yang sekarang kita coba cari jalan luarnya. Bagaimana di saya yang harus ditinggalkan. So excel visual leaders fokus on leadership training. Fokus on soft skill development. Yang kalau teman-teman excel asal yang baru saja kemarin masuk. Dari bed 9. Yang tadi dilihat sama teman-teman semua. Ini baru kenalan nih. Kenalan dengan 3 hal, 3 pilar yang di excel level. Itu dilatih kurang lebih selama 2 maun. That long kenapa transferable skills atau soft skill ini. Tidak bisa cepat bagusnya gitu ya. Tidak bisa cepat tiba-tiba jadi keren. Tidak bisa cepat tiba-tiba jadi bagus. It has to be on and on learningnya. Dan 3 hal yang paling sangat mencolak adalah effective communication. Kemudian ada entrepreneurship and innovation. Yang di system, banyak banget didiskusikan. Dan terakhir managing change. Managing change ini meng-cover semuanya. Karena apa? Membuat kita berpikir tentang sebuah perubahan. Dari yang kemarin menjadi hari ini. Dari yang tadi bisa jadi bisa. Dari yang mahasiswa menjadi pekerja gitu ya. Dari yang bekerja baru masuk. Newbie mungkin baru probation. Harus menjadi permanennya misalnya. Atau berpikir hari ini saya mau mau. Mungkin sudah bekerja. Tapi sekarang saya mau membuka usaha. To make sure we adapt with the change. Karena mungkin kita punya skill-skill lainnya. So how to prepare the managing change. Atau mengolah perubahan yang sekarang kita akan bahas. So this afternoon. Thank you very much. Usternya sudah mengundang yourself to get yours. Jadi akan membahas 4 besaran. Yang akan mudah-mudahan ter-cover dengan sangat cukup ya waktunya. Sampai di jam 5.20 nanti. Tentang bagaimana membuat IDP. Kenapa harus IDP ya? Karena kita harus meyakinkan. Jika melakukan sesuatu. Harusnya ada tujuannya. Sama seperti pada saat kita mau pergi ke sebuah tempat. Pada saat kita mau menuju ke sebuah tempat. Kita tidak akan hanya sekedar naik kendaraan saja. Tiba-tiba ada di mobil. Atau di bus. Atau di kereta. Atau tiba-tiba di bandara. Itu tidak akan terjadi. Terus ditanya mau kemana. Tidak tahu. Tidak. Anda harus menunjukkan dulu di mana. Mau kemana. Sehingga apa. Bisa membuat plan-nya. Bisa membuat langkah-langkahnya. Bisa membuat apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Dan sama dengan kita bicara tentang karir. Sama kalau kita bicara tentang bisnis. Sama kalau kita bicara tentang apa yang saya ingin. Setelah blablabla gitu ya. Kalau sekarang misalnya setelah 2020. Atau nanti setelah saya selesai S1-nya. Atau selesai probation-nya. Atau mungkin menjelar kelulusan. Saya mau dulu berbisnis online. For example. You can do lots of things. But then again. You have to have that. At least. A simple IDP. To help you. Create your future. Yang kedua adalah. Bagaimana mengenali kemampuan. Khususnya apa nih. Most of us. Sometimes. Gak mau claim. Ketika punya kekuatannya ya. Punya strength-nya. Punya hal-hal yang. Orang lain tuh kadang-kadang address well loh. Tapi kitanya nolak. Dengan cara. Gak kok gak begitu gitu. Kita suka mengibas loh. Gak kok gak begitu. Biasa aja. Udah gitu ya. Well. Sayangnya. Itu salah. Oke. Itu tidak boleh. Jadi ketika ada. Sort of like. Acknowledgement. Atau mungkin address dari seseorang. Lo bagus banget gini loh. Anda bagus banget gini loh. Atau ya tadi. Bagus banget. Then you have to say thank you. Diterima. Diambil. Terlalu dihati. Thank you very much. Baru bilang. Jika ada improvement yang harus saya lakukan. Boleh ya di share saya. Ini bagian dari strength. Kalau weaknessnya gimana? Gak perlu takut juga. Jika. Misalnya ketahuan. Because what we have to do is. Be human. Oke. Kita akan bahas nanti itu. Yang ketiga. Bagaimana membangun personal brandingnya. Karena sekali lagi yang tadi bilang di awal. If you have hard skill. Jika teman-teman sudah punya portfolio yang keren banget gitu ya. Tapi just. I don't know. Segelintir orang yang tahu. Atau mungkin sangat terbatas. Ini sayang banget untuk bisa expand the benefit. Karena kalau kita expand the benefit. Berarti connection kita. Connecting kita. Networking kita. Juga harus di expand. Jadi bicara nih sama Sandika di awal. Oh didi ada Instagramnya. Oh ada webnya. Ini adalah part of my personal branding actually. To tell people. That I'm specialized in soft skill. I'm specialized in development ya. Training development. Dan juga leadership development for youth. What about you? Apakah harus dengan social media? Well for the time being. Kada kita sudah digitize gitu ya. Sudah digitalisasi. This is one of the way. Caranya banyak banget. Tapi pertanyaannya adalah. Have you done your personal branding? Yang keempat adalah. Bagaimana strateginya nih? Kalau itu sudah semua dilakukan. Berarti yang keempatnya. Siap dari saya. Jika saja di 2021. Vaksinnya ada. Semuanya diberikan. Kembali normal. And then there's a change. Karena pas satu tahun ini. Perusahaan-perusahaan sudah belajar. Satu tahun ini education. Institution sudah belajar. Satu tahun ini UMKM. Dari mana pun. Sudah belajar. Ada transisi. Nah untuk temen-temen yang baru masuk. Brother yang baru masuk. Am I ready? And how am I going to be ready? Kalau misalnya terlambat. Baru ngehnya. Di bulan Desember ini. So kita kan pertama kan mulai ngomong tentang si IDP. Why IDP gitu ya? Kenapa harus ada IDP? Kenapa harus punya? Kita kenalan dulu. Kalau dalam konteks namanya tadi. Individual development plan. yang kalau dipendek kan ngomongnya jadi IDP gitu ya. Lebih dekatnya tentang IDP. Kita akan ngomongin tiga ini. Yang pertama adalah artinya. Yang kedua. Kapan harus buatnya. Apa sih isinya si IDP ini? So IDP ini seperti yang tadi dibilang. Ketika kita mau menentukan sebuah tujuan atau sebuah goal gitu ya. Yang membuat kita jadi lebih paham. Lebih mengerti what to do. Tapi bukan membuatnya seperti besaran. Karena IDP itu bukan sekedar kalau kita ngomong. Kayaknya saya mau jadi Youtuber deh. Kayaknya saya mau bikin ini deh. Tidak. Itu bukan IDP. Itu mimpi masa kecil. Kalau dulu kita ada tanya sama rontok kita ya. Mau apa kalau jadi besar? Aku mau jadi... Misalnya mau jadi voliilik gitu ya. Mau jadi dokter. Mau jadi... Hari ini mau jadi Youtuber ya. Dan anak banyak orang seperti itu. Itu mudah. Tapi perjalanan untuk ke sana itu harus di develop. Kalau karena hari ini untuk sedar ngomong gitu aja ya. Easy. Pertanyaan adalah what's the process? Nah IDP membuat hal itu menjadi lebih terlihat. Karena semua kita harus punya vision ya. Udah kata-kata vision berarti sudah terlihat. Sudah bisa dibayangkan. Dan vision itu yang kita akan jalani. Kita akan buktikan dengan proses. Salah satunya adalah dengan membuat skalanya. Membuat skemanya. Membuat tulisannya. Untuk menuju ke si tujuan tersebut. Sekali lagi. We have to have vision. And vision itu terlihat. Oke? Ya. So, IDP. Ini ada yang menyenangkan sebuah IDP kalau kita membuatnya. Kalau kita benar-benar berpikir sudah ada tujuannya, sudah ada idenya, sudah ada goalnya. Dan akhirnya, oke. Ke bawahnya apa ya? Nah, di dalam si IDP ini kita akan dipaksa untuk bisa belajar lebih banyak banget. Karena kalau seandainya sekarang suka cuap-cuap. Suka ngomong di video ya. Atau mungkin suka tiktokan gitu ya. Pertanyaannya apakah cukup untuk membuat sebuah YouTube let's say post. Atau mungkin ada podcast dan lain-lainnya. Atau ketika kita mau membuat usaha online. Atau kita mau membuat ini dan itu. Pertanyaannya adalah do we have the knowledge. Do we have enough knowledge to make those things. Atau to make that thing. Cuma satu aja. Karena sekali lagi, we cannot just be there. Tapi be extra miles. Itu yang membuat kita jadi belajar lebih banyak. Dan dengan IDP ini, kita akan dipaksa lagi yang keduanya. Menambah skill. Kalau tadi suka mau membuat mungkin usaha online gitu ya. Atau mungkin mau membuat restoran online. So, how to introduce that. Saya gak suka ngomong. Saya gak suka connecting. Gak bisa. You have to do something. Because that's part of the skill. Kalau nggak nanti kita tidak bisa membuat orang lain mengerti, paham, dan mengetahui apa yang mau kita jual gitu ya. Kalau seandainya kita mau, oh saya punya work, saya bayar orang lain. Banyak orang juga harus punya skill. Menawarnya seperti apa? Bekerjanya seperti apa? Teamwork yang mau dibangun seperti apa? So, you have to do an improvement ya. Dan ini salah satunya ada di IDP. Kalau IDP teman-teman dibuatnya dengan benar. Yang ketiga, IDP menambah pengalaman. Karena dari list yang sudah kita tulis, you are forced to experience something. Dan experience ini gak selalu bagus loh. IDP-IDP yang di handle di banyak youth Indonesia ini, banyak yang akhirnya jadi aku gagal satu. It's okay. Solusinya apa? Jadi aku gak 100%. Karena cuma 70% setelah dua bulan. It's okay. So, 30%-nya, 20%-nya, atau sisa persentasenya mau dibuat seperti apa, dan bagaimana meng-covernya. If we can have this, and you imagine, semua yang dibuat di design ini di force gitu ya. Untuk bisa apa? Maju, maju, dan maju. Walaupun misalnya harus jatuh, dan jatuh, dan jatuh. IDP makes you much stronger. Dengan tiga hal ini. Ada pengetahuannya, ada skill-nya, dan menambah pengalamannya. Karena apa? IDP membuat kita meng-create future di hari ini. Keren ya? Membuat future di hari ini. Membuat besok keren, hari ini juga kita memikirkan ya. Membuat tahun depan keren, hari ini juga kita memikirkan ya. Mau buat dua bulan lagi, tiga bulan lagi. Sama kebayangnya dengan festival webinar ini. Kalau teman-teman masih bisa menanyakan kepada panitianya, ask them gitu ya, berapa banyak, berapa lama, mungkin Sandika ya dikontak, berapa lama nih? Untuk bisa tak-tak-takannya. Pasti ada takes time. Nah, ini dari hal-hal yang sudah kita lihat sehari-hari. You need to make sure you have the time. That's the first. We create future today. Yang kedua, dengan IDP ini, we are preparing the unprepared gitu ya. Bahasanya adalah menyiapkan ketidaksiapan. Gimana tuh? Gira-gira. Menyiapkan ketidaksiapan. Kenapa? Sedemikian rupa kita siapin, segala hal yang harus kita kerjakan ya, untuk menuju tujuannya, masih ada sesuatu yang tertinggal. Karena kalau kita mau pergi jalan-jalan, tiba-tiba ini sering banget. Ada yang fatal, dompet ketinggalan. Atau kalau ketenai kendaraan pribadi, simnya ketinggalan. Atau ada mungkin kunci mobil panjangnya ketinggalan ya. Atau kalau sudah sampai bandara, jadi pernah ngalamin, ada yang ketinggalan. Oke, attendensinya ketinggalan. Oh ya, sepatunya ketinggalan. There's always something. Nah, mempersiapkan seperti apa? Pada saat seperti terjadi, kita langsung, oke harusnya gini-gini, gini. Oh, nanti kalau sampai tujuan gini-gini. Oh ya, mungkin bisa angkat telepon. Oh ya, mungkin nanti bisa dikirim, dan seterusnya, dan seterusnya. So, if you are, that ready, gitu ya, untuk menyiapkan di hari ini, hal-hal yang tidak siap tadi, bisa diminimalisir. Sehingga apa? Yang major-nya, itu sudah safe, sudah aman. Jikapun major-nya yang ketinggalan, your strategy, critical thinking-nya, akan lebih cepat main. Kenapa? Yang lainnya sudah lebih dulu siap. Tidak semuanya jadi berantakan, atau jadi tidak siap. Ini berlaku untuk banyak hal. So, if we have that, pertanyaan sekarang adalah, kenapa nih ya, nyiapin sebuah IDP, yang tadi dibilang di awal, nyiapinnya juga dari apa? Dari kemarin, gitu ya. Kau dari kemarin, ini untuk mau memberitahu teman-teman semuanya nih. Kalau belum bikin, berarti telat. Tapi, itu untuk yang lain-lain. Sekarang kalau sudah punya idenya, atau mungkin idenya sudah setengah jalan, enggak masalah, langsung dibuat hari ini. Langsung ambil kertas, langsung ambil bupannya, atau buka laptopnya, mulai buka one blank, gitu ya, sheet-nya, untuk bisa memulai satu judul goal yang mau dicapai. Sesimpah, misalnya di Januari, saya harus punya blog, mungkin tentang food, ya, tentang makanan. Atau saya sudah punya blog tentang, bagaimana saya summary, gitu ya, buku, gitu ya. Atau mungkin hal lainnya, kira-kira teman-teman ingin lakukan is a part of business. Boleh. Tapi akan cross, enggak nanti timeline-nya. Dan ini adalah bagian yang membuat kita jadinya tidak apa, tidak berlebihan. Khususnya apa? Kalau sudah too much, or too many, mau apa saja, langsung jadinya, kayaknya berat banget, ya. Apa? Karena lelah sekali, mungkin dikejar-kejar, dan segala macam. If you have timeline, even yang sudah membuat timeline aja, masih bisa dikejar-kejar, apalagi tidak bikin sama sekali. That would be super crazy. Kenapa? Di bawah ini bisa lihat, persiapan menentukan hasil. Oke. Moving on with the persiapan, ya, with the preparation. Apa yang mempengaruhi sebuah persiapan? Kalau teman-teman melihat di sini, yang pertama adalah, tahu posisi kita hari ini ada di mana. Tahu skill, kemampuan, ya, keadaan dari apapun, ada di mana batasannya. Kalau niatnya mau tujuannya 10 km, misalnya, kesanggupan saya, di kantong saya, di tambungan saya, tenaga saya, cukup nggak untuk perjalanan 10 km? Kalau misalnya, oh, cukup banget, ini bisa sampai 100 km. Well, that's good, gitu ya. Tapi kalau usah nenggah, berarti kita harus membuat persiapan lebih banyak lagi. Yang kedua, where do I want to be, gitu ya. Ini juga akan menentukan persiapan kita. Kita mau dimana. Kalau misalnya hari ini ada beberapa tipe transportasi, bayangkan aja, persiapannya pasti beda-beda. Yang naik pesawat beda, yang naik kereta beda, yang mau landline gitu ya, bawa mobil atau mungkin naik bus beda semuanya. So, imagine, what about you? Bisa aja dua orang yang punya bisnis yang sama, tapi persiapan berbeda. Kenapa? Masing-masing membawa bagasi yang berbeda. Masing-masing membawa bagasi yang berbeda. Masing-masing membawa persiapan yang berbeda. D, tempatnya masing-masing. That changed the game. Yang ketiga, how will I get there? Saya akan naik apa? Saya mau melakukan seperti apa? Atau mungkin ada yang sampai berjalan kaki. Pertanyaan adalah, kalau hari ini saya mau melakukan A, B, C, D, kesiapan itu, mau pergi kemananya, sejauh apa, saya punya dan saya sudah siapin. Jadi, ini akan memiliki sepertinya bagaimana cara melakukannya. Oke. Apakah nanti kalau teman-teman mau ke bisnis, ini bisnisnya akan online aja, atau nanti akan mulai join online platform jualannya, tapi bagaimana caranya bisa dikenal, karena hanya sekedar meletakkan aja si barangnya, atau makanannya, tapi nggak ada yang mampir nanti ke situ. Itu juga, you know, bagaimana memperkenalkannya. Yang keempat, kompetensinya kita. Apakah tadi yang kita ngomongin tentang si transferable skill ini, apakah saya sudah punya kemampuan itu? Khususnya adalah tentang membuat hard skill saya dengan soft skill saya ketemu levelnya sama. Karena background apapun teman-teman, jika sudah berhubungan dengan melakukan bisnis, semuanya satu, butuh untuk berkomunikasi. Semuanya satu, butuh untuk bisa menyampaikan informasi. Butuhnya satu, untuk memberitahu, that you have to talk, or you have to make words, or sentences, probably through any kind of media, mau tertulis, atau mungkin dengan cara bicara. And this is not easy. Ini salah satunya adalah dimasukkan di dalam IDP nantinya. So moving on with this, yang sekarang, yang penting banget adalah apa isi IDP-nya. Ini yang seringkali orang-orang bingung, formatnya gimana ya? Cara bikinnya seperti apa ya? Bisa bikin sendiri, dan bisa bikin dengan cara apa yang kita tahu. Yang utama adalah set the goal, dan goal-nya ini harus spesifik, sebelum kesana dirikan lompat, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar smart goal, ada tambahan menjadi smarter, kalau misalnya di Excel AFL, untuk memastikan ketika bikin goal itu, jangan dibikin goalnya, terus dihilangkan selama 6 bulan, tidak dilihat-lihat lagi. Jadi harus di-evaluate dan re-evaluate. Jadi kalau teman-teman sudah belajar, ini sangat membantu. S yang pertamanya nih, specific. Yang tadi Didi bilang, sama jadi YouTuber. YouTuber itu banyak banget. YouTuber yang seperti apa? Apakah untuk mengisi motivational, atau mungkin jadi YouTuber yang jualan produk, mengevaluasi produk, produk lebih spesifik lagi, misalnya khusus gadget. Gadget-nya lebih spesifik lagi, gadget seperti apa gitu ya. Mungkin juga mau yang, well I have a niece, pun akan jadi YouTuber, dan khusus untuk makeup. Dia spesifik untuk makeup-makeupnya remaja, anak muda yang, jangan lebih dari 12 ribu gitu. Karena itu kantongnya Tan bilang gitu ya. Oh I see, gitu ya. So, she knows how to make it very spesifik. Ini catatannya ketika kita membuat goal. Jadi jangan membuat goal itu besar. Soalnya, tersebut kalau yang teman-teman sister di sini, yang berada di sini yang mau kerja gitu. Jangan mau ngomongnya, saya mau kerjanya di FMCG gitu. Saya mau kerjanya di telecommunication industry. Banyak. Karena satu company itu, bisa lebih dari 100 position. Ya. Lebih dari 100 job and task. yang, well, it will be so blur, akan jadi memingungkan, kalau kita tidak bisa spesifik apa. Apakah berhubungan dengan background kita? Possible. Mungkin banget. Tapi sekali lagi, luaskan cara... Jadi background-nya mungkin bisa jadi, well, MIPA. Tapi ketika dia apply for job, yang hadir, yang diminta adalah bagiannya di HR. Maksud nggak ya? Possible. I have a student, ya. Yang background-nya adalah sastra bahasa Indonesia. Yang kalau ditanyakan ke banyak teman-teman, ya pasti dia jadi penerjemah. Dia pasti akan jadi waktawan. Dia kan jadi guru, gitu ya. Penulis, dan segala macamnya. Which is, those, gitu ya. Position body. Itu nggak dilakukan sama dia. Dia kerja tiba-tiba di salah satu industri yang berhubungan dengan teknologi, dan dia masuk di bagian yang penting. Orang-orang berkanya, Kok bisa? Kan sastra bahasa Indonesia? Bisa. Kenapa? Tadi transferable skills-nya, sosial ini, luar biasa. Kenapa? Dia tadi komunikasinya bagus, ditambah dengan, not just bahasa Indonesia, gitu ya. Bahasa lainnya juga dia kuasai. Kemudian, dan strategic thinkingnya juga bagus. Managing people juga bagus. Jadi ketika ada apply, ada job, langsung diterima, gitu ya. Atau ada juga mas student yang, kuliahnya, sampai, istilahnya, kompetisi A, kompetisi B, gitu. Somehow, dia mencoba online. Dan dia menjual, dari yang pertamanya, itu gelang-gelang yang dia suka buat sendiri, dan akhirnya dia grow. Karena dia apa? Gue pengen, bisa, punya bisnis online aja. Yang berhubungan dengan, fragment gitu ya. Jadi sesuatu yang dibuat sama tangan. Jadi dari mulai, membuat gelang, cincin, kalung gitu ya, anting-anting. Dan, dimana growing? Growing-nya adalah menambah, dengan hal-hal lainnya. Sampai ya, hari ini, uh, followernya mungkin sudah almost, I don't know, 70k, ya di Instagram, bisnisnya sudah running banget. Dan dia sekarang kerja di salah satu mas staff Indonesia, dan sudah bagus posisinya. Bisnis online yang jalan, dan itu di handle, dan dia punya karyawan. Dan sudah luas banget. Karena pas setting goal-nya, sudah luar biasa. Jadi dia mulai, memastikan pain-nya dimana, dan proses seperti apa. So, kalau sudah goal-nya very specific, teman-teman akan, tahu nih, responsibility area-nya seperti apa. Contoh ya, responsibility area. Kalau tadi misalnya, sudah tahu mau kerja di perusahaan A, gitu ya, atau membuat bisnis A, gitu ya. Kita akan langsung cari kebawahnya. Cari kebawahnya apa ya? Apa saja yang diperlukan untuk menuju ke sana. Dan itu adalah besaran utamanya. Apa saja yang dibutuhkan untuk menuju ke sana. Jika kita mau bekerja, melambat pekerjaan, pasti ada, oh biasanya syarat-syaratnya apa saja. Atau, apa saja yang harus disiapkan nanti ketika syarat-syaratnya masuk, dan ada test testnya, saya sudah siap belum, gitu ya. Itu juga disiapkan. Seperti sesimpulnya adalah, kemarin, jadi ada webinar juga bertanya, jadi kalau bahasa Inggris aku nggak ada, gimana ya, gitu. Well, kalau sudah tahu dari awal, berarti sekarang seharus kursus. Harus belajar. Harus punya media yang membantu, membuat, gitu ya. Percakapan dalam bahasa Inggrisnya terlatih lagi. Nah, ini salah satunya, misalnya akhirnya bisa berbahasa Inggris dalam konsep komunikasi di, gitu ya. Misalnya HR ke, detail komunikasi ke, mungkin dalam konsep-konsep lainnya. That's responsibility areas. Kalau itu sudah ada, biasanya kayak, cara-cara kita mau kerja aja, mungkin ada 4 poin, 5 poin, 6 poin, atau 7 poin. Kalau tentang bisnis, poinnya bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau poin-poin itu sudah ada, baru kita masuk ke development activities. Itu yang mem-breakdown ya, dari 7 ini menjadi misalnya 7-1, gitu ya. S1-1, S1-2, S1-3, atau 1A, 1B, 1C, gitu. Jadi akan lebih banyak lagi langkah-langkahnya, dan itu seperti kita mem-vision-kan, gitu ya. Kita melihat, kalau misalnya syarat pertamanya, misalnya harus S1. Syarat keduanya adalah minimal GPA, gitu ya. Kalau misalnya kita bekerja. Kalau mau bikin bisnis online dan segala macamnya, syarat utamanya adalah, at least memahami bagaimana menggunakan social media yang mau kita pakai, mau kita tuju, gitu. Jadi nggak sekedar Instagram saja masuk, tapi Instagram yang bisnis, gitu ya. Biar tahu insidenya. Atau kalau misalnya mau jadi orang yang YouTuberan, gitu ya. Apa saja yang harus dibuat, sudah ada empat, nah baru breakdown-nya. Nah, kalau sudah ada breakdown-nya, sampai di third, kadang-kadang bisa sampai 10 per satu item, kita ke sebelah kanannya, timeline-nya. Kapan mau bisa akhirnya goal membuat pekerjaan tersebut, atau mendapatkan goal tersebut. Kalau kita bisa memiliki, kalender teman-teman, kalendernya akan kalender yang keren. Kenapa? Kalender itu isinya dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dibuat jauh-jauh hari. Sehingga, gaya-gaya impulsif yang tiba-tiba berangkat, jalan-jalan atau apa-apa, itu belakangan. Oke? Dan tahu bagaimana menginvestasikan uangnya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ini bagian yang sangat sederhana dari sebuah IDP. Dan teman-teman bisa bikin sendiri, tinggal garis-garis saja, judul awal yang tadi, goal yang spesifik, secara-cerata dari responsibility series-nya, baru breakdown-nya, dan masukkan ke timeline-nya, masukkan ke kalender digital. Dan setiap saat, itu bisa bunyi untuk mengingatkan kita, melakukan apa-apa yang harus dikerjakan. Oke. Nah, kembali kepada si IDP ini, yang harus dikerjakan sama teman-teman semuanya, bi-spesifik gitu ya, bisa diukur, kemudian tahu bagaimana mendapatkannya, realistik juga, dan yang pastinya, usahakan selalu mendekati dengan waktu yang sudah didesain. Kalaupun misalnya lebih-lebih dikit, enggak apa-apa, tapi caranya seperti apa untuk mengembalikannya ke tempat semula. Oke. Nah, jadi, kita coba berlatih gitu ya, untuk mendesain si IDP-nya ini, supaya teman-teman bisa bagus gitu ya, bisa keren. Dan, cuman catatannya IDP ini adalah, jangan sendirian aja. Find out, gitu ya. Kalau di sisanya diberikan lots of, you know, learning, yang disana banyak mentor-mentor hebat, coba dekati. Apakah mereka bisa menjadi mentor kita gitu. Karena apa? Disitulah fungsi evaluasi gitu ya. Disitulah fungsi kalau ada update, kita bisa dikasih tahu. Kenapa mentor ini akan membantu teman-teman nanti, sister semuanya, dilihat nih ya, si blind spot-nya gitu, weakness-nya. Jadi bisa ditambahkan seperti apa? Bisa dibuat seperti apa? Karena kita perlu tahu weakness dan strength-nya kita. If we know about, kita tahu nih, bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir tadi kelemahan, dan memperbanyak si strength-nya ini. Kenapa? Untuk bisa menghadapi weakness sama strength, banyak dari kita tuh yang lebih banyak, saya nggak bisa gini dan segala macam ya. Let's forget about it. Kita coba setting dengan cara punya growth mindset dulu. Because growth mindset akan membuat kita jadi lebih siap gitu ya. Orang-orang yang punya growth mindset itu yang tidak melakukan ini semuanya. Biasanya kalau ada skill yang harus dilatih dan segala macamnya, dia tidak menolak gitu. Kenapa? Nggak bakal bisa deh. Teman-teman tuh masuk salah satunya nggak deh. Sistem semua salah satunya termasuk nggak bilang, Nggak bakal bisa deh. Kalau seperti itu berarti fix mindset. Yang kedua kalau ada challenge-challenge, langsung aduh kayaknya nggak bisa deh. Bahkan susah deh. Bahkan ini belum apa-apa. Imaginationnya sudah langsung. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kemudian kalau sudah ada usaha, langsung bilangnya, Kayaknya gue nggak tepat deh. Nggak bisa deh. Dia nggak bisa deh. There is always sort of like, you know, kayak, nggak bisa, nggak tahu, mungkin nggak akan berhasil. Dan seterusnya, yang membuat akhirnya diam di tempat. Sayang banget. Oke. Yang keempatnya kalau dikasih feedback, biasanya, kalau feedback-nya itu untuk Ibu Rahman, dia langsung bilang, Emang kenapa sih kalau begitu nggak bisa? Langsung panas. Ya. Hatinya langsung, gitu ya. Padahal kalau di welcome dulu, itelen dulu. Oke. Tanya balik. Jadi bagaimana cara melakukannya? Jadi bagaimana begini? Jadi diskusinya akan menyenangkan. Gak apa-apa. Diskusinya akan keras, tapi yang berhubungan sama pekerjaannya aja. Not the person. Terakhir, jika dia melakukan sesuatu, sudah dibuat, kemudian goal-nya gagal, tidak tercapai, langsung nyalahin orang lain. Hayo. Kira-kira teman-teman gimana? Salah satunya apa nggak ini? Mudah-mudahan tidak. Tidak. Jadi, jangan sampai akhirnya discourage, atau malah discouraging. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah tadi, growth mindset, faith mindset, kemudian kekuatannya, gitu ya, seringnya kita, itu bisa dibangun. Nah, kalau ngomongin talent, orang bilang, oh, talent itu sudah ada dari sana. Tidak. Talent bisa dilatih, gitu ya. Dari mulai yang tidak jago bahasa, yang tidak suka otak-atik, gadget, dan segala macamnya, dan lain-lainnya. It can be trained. Mungkin, bedanya adalah, jarak. Jadi, ada orang yang baru berlatih 6 bulan, langsung so good. Gitu ya. Ada orang yang mungkin harus berlatihnya sampai 1-2 tahun. Karena sekali lagi, kilometernya, kita yang menentukan. Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, gitu ya. We decide. Dan kalau misalnya waktunya juga panjang dan beda, kita yang menentukan. Mau berapa lama. Karena sekali lagi, kecepatan untuk bisa adaptasi, dikembalikan kepada kita masing-masing. Jadi, percayakan saya, challenge can be trained. Gitu ya. Baiklah. So, moving on with that. Jangan lupa juga nih, yang tadi dibilang, jangan sampai kita mengibas ketika ada informasi dari teman-teman sekitar, yang mengidentifikasi kekuatan kita. Yang knowledge gitu ya. Bahwa, oh kamu bagus ini, kamu bagus itu. Kita langsung mengibas aja. Padahal, kita bisa tanyakan sama mereka loh. Misal, kalau kita dalam sebuah kegiatan A, kegiatan B, kita jago banget nih. Mungkin nggak di depan, tapi kalau di belakang layarnya, arranging-nya wow. Gitu ya. Bagus banget. Atau mungkin tidak di arranging, tapi setiap dia membuat sort of light proposal yang harus diberikan gitu ya, ke, misalnya kayak decision maker-nya, pasti tembus. Karena jago untuk bisa apa? Membuat pressure-nya gitu ya, atau diskusinya, atau kalkulasinya. Kalau kita bisa crowdsource gitu, stand kita dari mana-mana, kita bisa tahu, oh saya itu katanya bagus ini ya. Kumpulin. Katanya tadi real. Kata 1, 2, 3, 4, dan ada apa? Catatan-catatan ya, waktu event A, waktu event B, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini akan membuat our confidence ya, rasa pecah diri kita, growing. Kalau seperti itu, berarti apa? Oh ada supporter-nya, dan kita bisa tanyakan sama mereka, harus apa lagi nih gitu ya, untuk diimprove lebih, baik lagi. Moving on with that, kalau strength-nya sudah terdedifikasi, dan sudah banyak kita masukkan dalam catatan-catatan kita. Jadi sekarang momennya adalah untuk bisa personal branding. Karena sekali lagi, if you want to expand, dan memastikan bahwa ada benefit yang lebih banyak bisa terima, berarti harus ada personal branding yang dibangun gitu ya. Karena personal branding ini membantu kita untuk bisa lebih fokus gitu. Branding kita mau apa? Contohnya gini deh, kalau kita mau cari pesan makanan gitu ya, di platform online gitu ya. Kita pasti nyari, makan ini yuk, kita pasti nyari gini. Yang paling enak dimana? Gitu ya. Atau mungkin, kita akan bilang yang paling banyak like-nya. Atau, oh ini lima stars nih gitu. Atau ini empat koma, eh empat koma dua gak asiknya, lima stars. Itu saja, udah membuat kita memilih. What about us? Gimana kita yang secara personal, akan berkompetisi dengan begitu banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama? Pertanyaan adalah, apakah kita akan di bagian yang dicari tadi? Because, kalau personal brandingnya biar, pokoknya, ya begitu saja gitu ya, gak jelas, tidak spesifik, akan sulit dicari nanti. Bukan berarti, akhirnya spesifik itu satu dong loh. Enggak. Kita boleh grow dari banyak hal, tapi kalau bisa di identifikasi, purposeful personal brandingnya, mudah dicari, karena apa, spesialisasinya sudah langsung, dia tuh, dia bagus banget gitu ya. Coba deh, inget-inget deh, ketika teman-teman memesan makanan, atau apa, pasti di spesialisasinya yang dicari, sehingga akhirnya, mau itu. Atau, ketika ngomongin tentang skill, gitu ya. Not talking about personal branding, inget-inget aja, kalau misalnya sekarang masih bingung, saya, dimana ya kerennya gitu ya. Karena bisa tentang kitanya, tentang passion kitanya, yang mungkin tentang nilai kita, gitu ya, komunikasi kita, atau mungkin, hal-hal yang berhubungan dengan, kalau di sini adalah expertise kita, gitu ya. So, we can find it out, bagaimana caranya menjadi spesialis. Because, kalian yang ditawarkan ini adalah yang akan dicari, yang membuat kita terhubung, membangun connection, dan networkingnya bertambah, dan bisa jadi akhirnya orang mampir. Sampai misalnya, kalau kita di social media, kira-kira desainnya seperti apa? Kira-kira apa yang menjadi spesialisasi kita gitu ya, di sana sehingga orang keep on coming back, dan akhirnya menanyakan, dan maybe follow, itu bonus gitu ya. Nah, personal branding ini, kalau mau dicari sama teman-teman gitu ya, di mesin mencari juga banyak, artinya juga banyak, jadi akan membuatnya lebih tipis gitu. Karena personal branding ini adalah persimpangan gitu ya, irisan antara dua hal. Bukan sekedar kenyataannya saja, tapi persepsi. Karena seringkali kita sudah diinformasikan, atau mungkin seringkali kita membaca-membacanya langsung, kayaknya orangnya gini deh, kayaknya orangnya gini gitu ya. Karena yang di social media kita, atau mungkin yang kita dengar, bisa jadi bagus-bagusnya aja. Eh, somehow pas ketemu, kok ini seperti yang saya dengar ya? Sekali lagi, ini antara persepsi dengan realitas gitu ya. Jadi seharusnya, ini gambar sebelah kiri, yang kalau di reflectionnya adalah bagus-bagus aja, apelnya belakangnya sudah coak gitu ya, sudah ada yang kegigit, kita nggak mau seperti itu. Yang harusnya bayangin kita adalah, apelnya full, utuh, satu gitu. Nah, sama dengan kualitas kita. Kalau memang tadi sudah membuat desainnya, oh saya mau seperti ini, begini-begini, kira-kira ditampilkan social media kita, sama nggak dengan yang kita tampilkan, jika kita bertemu banyak orang, atau jika kita tidak berada di situ, tidak ada di lokasi itu. suaranya sama, karena diomongin, karena diinformasikan, karena dipromosikan. Anda harus pastikan personal branding, bisa meng-cover itu semuanya. Oke? And this is really hard. Kalau mudah, semua orang melakukannya ya. Nanti nggak jadi spesialisasi, correct? Oke. Nah ini dari Brian Tracy, salah satu motivator yang keren banget, jadi suka sekali ketika dia ngomong tentang personal branding. Ada delapan cara yang harus dibangun, untuk bisa membangun personal branding. Salah satunya adalah tadi spesialisasi. Jadi kan teman-teman yang dicari banyak orang, gara-gara ini keren banget, gitu ya. Biar cuma satu, gitu ya, dicari gitu. Tapi bukan berarti nyaman untuk kemungkinan untuk bisa apa. Menambah, gitu ya, skill kita dengan hal-hal lainnya. Yang kedua adalah, ada leadership-nya, karena sekali lagi, it's related to kesekitan kita, akhirnya merasa nyaman gitu ya, merasa dekat dengan apa-apa yang kita lakukan, akhirnya udah dekat nice. Karena tadi leadership itu bukan sekedar posisi, tapi bagaimana taking action. Jadi kita tahu konteks, karena kita tahu bagaimana membuat strateginya, gitu ya. Yang ketiga, personality. Ini termasuk dari yang kita bahas tadi, tentang strength sama weakness-nya. Kita tipikal seperti apa nih, yang fake, all the time, atau yang apa-apa, sekali-sekali terlihat dia lagi lelah, tapi kok turun, eh halo, 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 gitu. Kamu capek, iya ini lagi capek banget, tapi gimana-gimana, apa yang saya bisa bantu, misalnya seperti itu. dan lain-lainnya, gitu ya. Atau mungkin ketika lagi atas, lagi jualan, online, tiba-tiba mungkin tengah jalan gitu ya, ke sirap ayam, makanannya diprotes sampai di sana, langsung diganti, gitu. Memang bisa dilihat dan akhirnya, oh salahnya dari sini, gitu. Dan hal-hal lainnya, it's about quality, karena once besona branding kita di, gitu ya, omongin jelek, itu cost-nya lebih banyak banget, oke. Jadi, either product, atau the person, pastikan, we know how to, gitu ya. Memastikan, bagaimana menghadapi strength sama flow kita, atau inus kita, jika dihadapkan dengan banyak orang, dan ada suara yang merejek, gitu. We know how to do it, and it becomes our personality. Yang keempat, distinct, gitu ya. Distinct ini adalah untuk bisa gampang diidentifikasi. Gampang bisa jadi, oh itu dia banget, gitu ya. Dan ini bisa dicari, gitu. Karena apa? Semacam, kita bisa lihat, ya. Yang punya produk ayam, berapa banyak, gitu. Dan kita bisa memastikan, oh ini si A, gitu ya. Ini si B, gitu. Ini si C, gitu. Atau yang belakang ini kemarin berantem, gitu ya. Itu bisa diidentifikasi juga, walaupun namanya sama. Dan distinct itu bisa membuat kita, enggak, gue suka ingin bahasannya, karena rasanya lebih crunchy, gitu. Kalau kita memilih seseorang, ya lebih enak dia, dia kalau ngomong itu halus, gitu ya. Ngomongnya begini, begini, begini. So, find it out. Dimana distinctive kita. Termasuk cara berpakaian. Yang kelima adalah visibility-nya. Ini yang membuat kita jadi terlihat di mana-mana, gitu ya. Tadi dengan salah satunya adalah belajar untuk bisa brand ourselves, keluar, promote, dan terlihat ada. Jadi jangan keren, tapi sendirian aja itu hanya mungkin 2-3 orang yang tahu. Sayang banget, ya. Itu tentang bagaimana kita connect sama orang di luar sana. Terus yang keenam ada utility. Ini behavior-nya. Untuk bisa tahu, inside, outside-nya kita sama. Orangnya ceria. Ya memang aslinya ceria seperti itu. Bukan ceria pada saat di depan saja. Jadi fake dan jadi cover aja, gitu ya. This way hard, apalagi model digital. Sama kalau kita hadir dalam webinar seperti ini, yang biasanya ceria, tapi tiba-tiba kelihatan begini, kelihatan begitu ya. Be careful. Waktunya sebentar kok. Jangan sampai gara-gara itu drop. Oke. Kemudian ada persistent untuk terus melakukan seperti itu. The moment we get out, gitu ya. Dari kegiatan-kegiatan kita, yang akhirnya ketemu banyak orang, kita harus punya satu kualitas yang di mana saja tetap brand. Dan terakhir adalah goodwill-nya. Karena mau melakukan itu jadi selalu mau growing. Right. So, the last part. Oke. Untuk yang tentang proinut. Berarti teman-teman sudah mendekati strategi, strategi yang harus dihadapi untuk bisa menunjang karir ke depan. Karir atau bisnis. Jadi, pastikan semuanya tadi yang sudah kita bahas di awal dikerjakan. Selain itu, nomor 2-nya, yuk mulai membiasakan, sudah tahu dengan kondisi yang transisi ini, kalau nanti ke depannya working online, learning online, doing business online itu sudah akan sangat marah. Tapi bukan berarti nanti pada saat moving lagi, kita jadi santai-santai lagi. We have to be in between yang saya sudah terbiasa keduanya dan I'm okay with this. Yang ketiga adalah expand connection-nya. Jangan terbiasa dengan comfort zone aja, udah ini aja gitu ya. Karena apa? Kalau kita punya bisnis, siapapun bisa membeli kita. Jadi yuk, connect dengan banyak orang. Yang ketiganya, get out from your comfort zone, jangan males. Terakhir, reflect a number and date of market trend. Kira-kira hari ini trendnya apa ya? Yang kira-kira bisa menjadi bagian kita untuk bisa improve information dan data-datanya bisa expand ke sana. Keempat, flex your planning muscle. Jadi, planning ini, walaupun sudah ada IDP, nggak sakuk. Kenapa? Selalu bisa di-update. Entah caranya, entah mungkin tadi ups and down-nya, dan segala macamnya. Jadi jangan sampai kaget kalau tiba-tiba kalah, gagal, atau apa. Well, tadi, muscle-nya harus okay, fleksibel. Untuk bisa apa? Back to your feet. The last, ini dibelajar dari salah satu motivator, Mas Baju. Kalau teman-teman sudah siap, dengan hal-hal tadi, pastikan punya kecepatannya ya, dengan 3 A's. Aware, dengan segala hal yang terjadi, accept, kemudian take action. Okay? So, that will be my end of my information on learning. Last is, are you ready? Okay, demikian Sandika, back to you. Okay, thank you. Terima kasih tepuk tangan. Boleh kasih tepuk tangan, Firtual untuk Badi luar biasa ya. Badi ini sangat semangat sekali memberikan pemaparan materi, kemudian, oh, silahkan Badi minum dulu ya. Terus, kemudian tadi juga materi-materi yang dipaparkan itu bener-bener sangat, apa ya, sangat simple, tapi menurutku juga bisa untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aku setuju banget yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adi juga ya, tentang gimana sih kita sebagai calon SDM berkualitas, ketika kita memasuki di rana profesional, kita harus set the goals, terus kemudian kita harus responsibility, kita juga harus mendevelop diri kita, maksudnya nggak bisa males, terus out from comfort zone dan lain-lain gitu. Nah, buat para sister semua yang pengen lebih belajar lagi, atau misalnya para sister masih bingung nih gitu kan, gimana ya caranya saya di social media misalnya nggak aktif, tapi saya pengen nih bangun personal brand, bangun personal brand itu dimulai dari apa dan lain-lain. Nah, para sister bisa langsung bertanya di kolom fitur Q&A. Oke, jadi nanti kita akan bacakan dan dijawab langsung oleh Mbak Adi tentang topik kita hari ini. Tapi sebelum kita memberikan atau membacakan pertanyaan yang masuk di fitur Q&A kepada Mbak Adi, aku pengen tanya nih sama Mbak Adi, tadi kan udah dijelasin ya, tentang gimana sih cara kita merencanakan karir based on IDP, terus kemudian bagaimana kita mengetahui sisi kelemahan dan strangenya kita, membangun personal brand dan lain-lain. Sebenarnya gini sih Mbak Adi, aku banyak ya maksudnya melihat di luar sana, orang-orang yang membangun personal brand rata-rata mereka maksudnya yang mungkin secara karakter itu extrovert atau mereka yang memang suka tampil di depan gitu. Sebenarnya antara karakter dengan berbagai macam karakter extrovert, introvert dan lain-lain gitu kan, sebenarnya itu berpengaruh nggak sih dengan kita membangun personal brand. Dan apakah personal brand itu maksudnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin bekerja exist on the camp, atau exist di depan banyak orang. Monggo Mbak Adi untuk mereka tetap dijawab. Oke, wow, alright, this is a very nice question. Thank you, Sandika. Tidak, gitu ya. Dini bisa bilang bahwa jika teman-teman sudah punya karakter yang secara psikologitas, sudah memang dilekatkan, itu untuk tahu loh, untuk tahu bahwa sekarang kamu seperti ini, berarti harus improve apa nih, gitu ya. Karena pada saat kita bekerja, yang dibutuhkan lagi bukan karakter-karakter itu, tapi bagaimana kita berkontribusi. Karena ketika masuk pekerjaan, kita sudah profesional gitu ya. Mau misalnya, aduh pekerjaannya banyak membutuhkan bicara, diskusi, presentasi, saya itu pendiam. Itu pada saat kita tidak ngapa-ngapain. Pada saat kita sendirian aja gitu. Kalau sudah bekerja, yang dimajukan adalah fungsinya, gitu ya. Bukan lagi label. Hati-hati, jangan melabelkan itu sehingga akhirnya jadi you are. Enggak. Label itu untuk tahu harus improve seperti apa. Kalau seandainya tiba-tiba introvert, kejangan saya perlu banyak diskusi, berarti saya harus belajar bagaimana bisa bertemu orang dan bicara. Jangan tenggelam dengan karakterisasi tadi, gara-gara sebuah tes gitu ya. Sekali lagi, tes itu tidak melekatkan. Tes itu tidak menjadikan. Tapi memberi tahu harus improve di mana. Jadi, siapapun bisa banget untuk bisa bekerja. Mau di karakternya introvert, atau karakternya extrovert, atau ambivert ya, ada lagi karakter-karakter lainnya lagi, bisa banget. Jadi, kalau tidak dilekatkan, kita bisa kok. Seriously? It can be trained. It can be sharpened. What like today? Seperti hari ini, banyak banget yang bilang kalau diri itu extrovert. Padahal kalau pulang ke rumah ya, itu dia bilangnya sama my parents, Oh, diri introvert banget. Kok dia mau gak cerita, dia gak ngobrol gitu. Masa sih? Iya, karena kalau dimana udah capek. Ya, kalau dimana udah capek. Jadi, kalau ketemu orang tua ya, Hai mom, makan. Udah, dia masuk-masuk kamar. Gak yang, Ya, mau. Gak gitu. Gak seperti yang dilihat Sandika dan teman-teman sekarang gitu. Karena bawaan asingnya dia introvert. Tapi ketika udah masuk ke pekerjaan, masuk dengan lingkungan profesional, I'm back with more professionality untuk bilang apa, Oh, ini function saya. Gitu. Oke. Jadi, harus coba untuk function-nya apa, dan improve designer, pasti bisa untuk adjust. Oke. Berarti sebenernya kita gak boleh tenggelam atau terlarut dengan karakter kita yang seperti ini. Karena ketika kita masuk di dunia kerja, kita udah ngomongin profesional gitu ya. Betul. Kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai orang di sana. Betul sekali. Kita sudah ada pertanyaan yang masuk di chatbox, di fitur Q&A kita. Oke. Di sini ada, Halo, selamat sore. Nama aku, Pety. Katanya mau tanya nih, How do you find mentor jika kita gak punya kenalan yang menurut kita bisa dijadikan mentor? Nah, pertanyaan ini Mbak Di memang banyak banget. Maksudnya di luar sana juga banyak gitu ya, menemukan pertanyaan-pertanyaan yang serupa gitu. Gimana sih caranya cari mentor gitu? Apa kenalan dulu di aplikasi kenalan? Kayaknya gak mungkin sih. Di aplikasi kenalan ya. Gak mungkin ya, sis. Oke, oke. Apakah gini, mungkin aku tambahin juga kali ya Mbak ya, pertanyaannya lebih spesifik. Pertama, gimana cara kita mencari mentor tuh caranya gimana? Kemudian yang kedua adalah, apakah mentor yang kita cari ini harus related dengan pekerjaan kita gitu? Misalnya kalau kita kerja di HR, berarti gue harus cari mentor di HR gitu. Apakah kita juga harus memiliki lebih dari satu mentor? Wow, pertanyaan soal mentor ada tiga anak pertanyaannya ya. Semoga Mbak Di. Oke, betul-betul. Oke. Thank you for the question, it's good. Oke. Ya, mentor itu ready loh. Yang gak siap itu adalah mentinya gitu ya. Kalau mentor itu dimana-mana, karena kita bisa lihat dari, kayak sekarang ini datang ke webinar gitu ya, orang-orang yang mungkin kalau secara follower, influencer-nya udah banyak banget gitu ya, sehingga bisa kita dekatin. Pertanyaan adalah, secanggih apa kita menunjukkan kita sebagai seorang menti yang pantas untuk mendapatkan mentor itu. Gimana carinya? Pastikan dulu tadi, kita tahu siapa kita. Kita tahu nih, si menti ini bukan datang cuma, ajarin dong aku, aku begini dong gitu. Itu belum sih ya, mentor nanti kabur gitu ya. Kecuali, kecuali, teman-teman mentorshipnya ini, dicari mentornya sudah, apa, kantongnya tebal. Jadi, pokoknya saya bayang. Yang penting saya bisa jadi mentinya. Silahkan aja. Ada mentor-mentor yang, langsung pakai label harga price tag-nya gitu ya. Tapi kalau datang dengan, itu, pertama adalah gini, jangan biasa tiba-tiba langsung nge-DM, Hai Mas, Hai Pak, Bu gitu ya, saya ini, ini, gini, 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 boleh nggak saya jadi menti Anda. Langsung ditolak, atau dibaca nggak disaut. Yang ada kepoin dong, terus ikuti dulu, dimana dia isi, kemudian aktif, kemudian bertanya, kemudian mungkin postingan-postingannya di like gitu ya. Nggak hanya di like, di komentari, jika dia ada di LinkedIn, dia ada posting-posting yang bagus, bawa diskusi, biar namanya kita sudah sering terdengar dulu, sudah terbiasa dulu di sana. Jadi jangan pernah mencari mentor dadakan, kalau, quote-unquote ya, sounds like, pengennya free, gitu. Karena ini terjadi, dan dibicarakan dengan banyak orang yang, heran ya, kok ada tiba-tiba kenal, enggak tiba-tiba nodong. Kenapa? Untuk mentoring, untuk mentorship, itu butuh tenaga. Orang-orang yang kita cari itu pengalamannya juga seluar biasa, dan mereka biasa super sibuk. Jadi untuk bisa mengambil hatinya, jadikan teman-teman adalah calon menti yang dicari. Gitu ya. Jadi biasakan, namanya sudah familiar dengan si mentor ini. Entah dengan cara mengikuti social media dia, mengikuti postingannya, ajak diskusi, cuma say hello, meripost dan segala macamnya, sehingga ada kualitas di sana, ketika diskusinya ketemu langsung, atau mungkin DM langsung, Mbak, Mas, Pak, Bu, saya gini-gini, ini keren banget deh, satu gitu, dua, tiga, empat. Mungkin ke sepuluh diskusinya, oh iya, saya telah mengikuti begini-begini, saya mengikuti tips centricnya, saya gini-gini, gini-gini, dan ini keren banget. Tapi saya ada satu, kalau boleh untuk dievaluasi, bolehkah saya punya waktu misalnya lima menit untuk diskusi, gini-gini. Itu pasti dikasih. Gitu ya. Strategi sekali lagi. Karena mahal. Gitu ya. Mahal karena mereka sudah, mungkin waktunya ya, pengalamannya dan segala macamnya, jadi jangan datang seperti kita, tangan kosong aja. Minimal kalau gelas itu, sudah ada isinya dulu. Dan memang benar-benar niat gitu ya. Jadi sudah bikin postingannya, apakah teman-teman ready sebagai mentee. Bukan mencari mentor ya loh. Ready sebagai mentee. Itu ada di postingan diri di Social Skills Daily. Itu nomor satu. Jadi itu banyak banget ya. Di LinkedIn banyak-banyak, bisa kita cari orang-orang ya. Di Instagram juga bisa banyak cari orang ya. Tinggal sekarang, how much are you ready? dan pakai etik dan etiketnya gitu. Jangan pernah tiba-tiba saja. Kita tidak sedang-sedang apa, nonton music performance yang, kalau misalnya ketemu sama idolnya, ah, aku senang banget. Ternyata banget dong. Tidak, tidak. Tidak. Kalau sudah ngomongin mentorship, ini lebih deep gitu ya. Karena kita ngomongin tentang skill. Kita ngomongin tentang plan. Kita ngomongin tentang design. Yang perlu pembicaranya panjang lebar. Dan coba lihat waktunya. Jadi saya memang terima talk gitu ya. DM yang jam 10. Diskusinya panjang. Tiba-tiba dia ngomongin risu sih. Jam 10 malam. Oh my God. Really gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya dilihatnya telat, tapi jangan sampai jam segitu gitu ya. Lihat etik dan etiketnya. Yang kedua, apakah mental harus related. Yang pertama adalah, kita cari yang kita butuhkan dulu gitu ya. Kalau memang tadi tentang, let's say HR gitu ya. Oke, halo. Mbak Di, apakah masih di lokasi? Oke, kita sambil menunggu kehadiran Mbak Di lagi. Buat para siswa. Mister semuanya yang mau bertanya, boleh langsung tulis di chat box, yaitu di kolom fitur Q&A. Nanti kita akan bacakan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Di, tentang bagaimana cara kita mencari mentor gitu kan. Itu bener banget. Maksudnya, jangan sampai kita kayak dedokan gitu, sama mentornya, terus chat tengah malam, dan lain-lain. Oke, kita akan terus sambung lagi dengan Mbak Di. Halo. Selamat sore Mbak Di. Oke, apakah sudah terhubung kembali? Halo. Iya, Halo Mbak Di. Selamat sore. Halo. Oke, kita sempat terhubung. Oh Mbak Di, sorry ya. Oke. It's okay. It's okay. It's okay. Kita melanjutkan obrolan kita tentang Jumpai Mentor gitu kan. Lanjut Mbak Di. Oke. Ini salah satu tantangannya ya. Oke. Tantangannya kita anggap slow aja ya. Iya. Kalau internet bisa putus, apalagi kalau kita bikin blind, right? Aduh, beloknya asik banget ya. Oke. So, yang tadi, boleh banget punya lebih dari satu mentor, dan tadi yang utama adalah yang kita butuhkan dulu, yang spesifik tadi, sehingga bisa melihat, menelaah, apa saja yang harus diimprove di dalam plan kita, ya ADP kita, atau mungkin dari apa-apa yang kita sudah kerjakan, sehingga blind spot-nya bisa ditaluin. Dan tadi diri bilang, tidak mesti satu dua, mentorship itu, mentornya bisa lebih banyak. Tapi kuat nggak menghadapi mereka semuanya. Dan mentor itu tidak selalu yang tadi, wow, keren banget ya, sudah like, expertise banget. Kita bisa bikin mentor-mentor kecil, gitu. Mentor-mentor kecil adalah orang-orang sekitar kita, yang bisa memberikan evaluasi, walaupun kadang-kadang, ini sering banget seperti komentator bola, gitu ya. Jago gitu, memberikan evaluasi, dia nggak, nggak apa-apa. Kita terima dulu aja, kenapa. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang membeli produk kita. Yang akan mungkin bisa jadi mempromosikan kita. Jadi siap-siap teman-teman semua, untuk bisa membuat lingkaran kita itu menjadi sebuah benefit, keuntungan. Karena mungkin ada teman yang sudah biasa begini dan begini, bisa kita tanyakan. Mungkin juga orang tua. Orang tua kita juga bisa jadi mentor, gitu ya. Atau mungkin di kampus, atau mungkin di kayak semacam organisasi kita, dan segala macamnya. Tanyakan deh, jangan biasakan punya teman, tapi tidak dimaksimalisasi dalam konteks yang benar. Seperti itu, Sandika. Oke. Nah itu tadi sudah terjawab ya, Mbak Fethi. Semoga pertanyaannya, eh sorry, semoga jawabannya betul-betul bisa diaplikasikan, dan ngena, gitu ya. Setuju banget, bahwa maksudnya, kayaknya nggak semua, maksudnya gini, mentor itu amatlah-sangatlah penting ya Mbak Di ya. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, karena biasanya dari situlah, kita bisa lebih explore, apa yang kurang dari dalam diri kita, dan kita bisa lebih explore, supaya kita bisa lebih maju lagi. Oke berikutnya, disini ada pertanyaan dari Kak Anggun Suci Herdaya ini, menanyakan tentang kecemasan yang dialami ya, disini ya. Akadir Kadidi, I tend to be very anxious, even if I do my daily job, job that I know and do often. Could you help me to overcome the anxiety? Thank you very much. Ini kurang lebih pertanyaannya adalah, gimana sih caranya mengatasi kecemasan gitu, padahal dia sebenarnya kan everyday dia menjalankan, atau melakukan aktiviti-aktiviti yang jadi daily-nya gitu. Nah, ngomongin tentang soal kecemasan ini, apa dan bagaimana cara mengatasi, supaya kita bisa lebih cooling down terhadap dari kita. Silahkan Mbak Di. Oke. Yes. Hai Anggun, pertanyaannya bagus banget ya, tentang exius gitu ya. Cemasi itu nggak tiba-tiba datang ya. Cemasi itu karena kita sudah memprediksi gitu ya, hasilin. Dan ini yang tadi sudah dibahas di awal, salah banget nih, kalau kita tidak membiasakan untuk bisa managing change. Managing change apa? Kalau kita ada vision, bukan prediction yang buta, berarti ini pasti begini, ini pasti begitu. Berarti kita kurang data gitu. Kurang data ini kan membuat kita jadinya apa? Membuat legitimasi pada sesuatu yang pada dasarnya salah. Biasakan gitu ya, kalau kita sudah merasa cemas, khawatir, kembalikan ke konsep bagaimana membuat sebuah cara gitu, atau mempredisikan sesuatu. Karena sekali lagi, kalau kita sudah bisa tahu sebuah goal, contoh misalnya nih, dari Jakarta mau ke Bandung, kita harus memakai, let's say mau memakai kendaraan pribadi gitu ya, perginya weekend. Kira-kira gimana yang terjadi? Weekendnya hari Sabtu sore, selesai sudah ya, sampai Bandung bisa tengah malam, right? Itu kan sudah anxious juga, aduh jam 7, aduh ini udah pasti gini-gini, lah udah tahu kenapa dikerjain, gitu kan? Jadi sama dengan anxious kita yang sekarang kita kerjakan, biasakan sudah memprediksi benar, terus membuat antisipasinya. Kenapa? Seringkali antisipasinya ini kita tidak pikirkan, gara-gara berhubungan dengan skill kita. Apakah tidak bagus dalam komunikasinya? Apakah tidak bagus karena merasa, waduh nanti ketemunya senior-senior? Atau ketika presentasi mau gitu ya, kita bikin status kecil, atau mau bikin usaha kecil, nanti presentasinya harus gini-gini-gini. Akhirnya jadi, oh aduh gimana ya gitu. Kalau bisa dibuat hal yang super sederhana, kalau seandainya kita pusing, kira-kira tahu nggak bisa membuat pusing itu gara-gara apa? Oh ditanyakan ya sering banget, kurang makan, kurang istirahat, kebanyakan kerja, kebanyakan pikiran. Ini udah ada semuanya nih, kalau kurang makan, ya makan. Kalau misalnya kurang istirahat, ya tidur. Kalau misalnya banyak kerjaan, berarti nggak diurai. Kalau misalnya gara-gara banyak pikiran, diurai dong satu-satu. Jadi kita yang create anxious itu sendiri, tapi tidak tahu cara mengurainya. Mengurai ini dengan cara apa? Tahu bagaimana mem-breakdown itu satu-satu, dipecah-pecah, dikerjakan. Seperti itu. Oke? Anggun, mudah-mudahan nanti bisa dimulai caranya untuk mem-breakdown kecil-kecil, dan jangan legitimasi sesuatu tanpa data yang benar. Jangan langsung, ah pasti gitu. Ah pasti gini. Itu bikin worry yang tidak benar loh. Karena kalau kita sudah high level nih, education-nya gitu ya, dari kuliah gitu. Udah banyak belajar, jangan sampai katanya-katanya, kayaknya-kayanya. Nanti akan bikin apa? Tambah pucing gitu ya. Ada pusing. Seperti itu, Sandika. Mudah-mudahan menjawab ya, Anggun ya. Oke. Nah, ini setuju banget. Berarti bisa jadi, bisa dibilang kayak gini ya. Mungkin salah satu solusinya adalah, kita harus sering-sering deep talk with our self. Jadi kita sering ngobrol sama diri kita gitu kan. Maksudnya, abis bang tidur, atau sebelum mau tidur, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kenapa kita bisa cemas, dan lain-lain. Karena sebenarnya, kadang-kadang kita cemas itu, bisa jadi ada banyak faktor. Dan salah satu faktornya, kadang-kadang kita tuh, takut mendapat label dari seseorang, yang padahal sebenarnya, kalau kita lebih, kalau kita terlalu sering cemas, capek nggak sih untuk diri kita, ya nggak sih Mbak Di? Maksudnya, kita harusnya bisa, more productive gitu kan, untuk melakukan hal-hal lain, tapi karena ya, kerensius tadi, akhirnya kita jadi, kayak mempercapek pikiran kita sendiri gitu. Betul, betul banget. Di sini ada pertanyaan juga Mbak Di, kurang lebih sama ya, dari Lulu Atika, tapi kurang lebih ini pertanyaan sama, dan tadi sudah dijawab juga. Nah kali ini, aku mau bertanya sama Mbak Di. Tadi aku, ada yang menarik, dari salah satu pembahasan materinya Mbak Di, tentang personal brand itu, harus seimbang nih, antara persepsi dan kenyataan gitu. Kalau kita lihat ya Mbak, di masa pandemi Covid ini, sebenarnya banyak orang, yang akhirnya access di social media. Gak salah sih, itu hak mereka gitu. Tapi, gimana supaya kita akhirnya, bisa ngerem nih, bisa ngerem diri kita, oke, lo kalau mau post di social media, jangan, jangan terlalu berlebihan gitu kan. Orang kan ekspektasi, kadang kita kan kalau mau post, akhirnya membuat ekspektasi orang tinggi gitu kan, pas udah ketemu, kok nggak nyambung gitu. Gimana cara kita ngerem, ngerem diri, supaya personal brand antara persepsi dan kenyataan ini seimbang gitu. Jadi, pas ketemu nggak zonk banget gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Ini cocok banget nih, buat para sisters. Kenapa? Karena, ya itu tadi, selama masa pandemi kan, akhirnya orang di rumah terus, access to social media, terus akhirnya, lupa diri. Oke, diri kan bawa dengan konsep yang tadi, tentang mempersiapkan diri kita, untuk strateginya ya, ada yang tiga E tadi, aware. Ini bagian suka, kita lupakan. Awareness itu, luar biasa membuat kita punya rem gitu ya. Awareness gini, kenapa kita bersosial media? Gitu. Fungsinya apa? Kan nggak mesti exist all the time, right? Gini, kalau teman-teman mengikuti orang-orang hebat, mereka yang paling sedikit memposting. Ya nggak? Orang-orang keren, orang-orang yang sudah punya nama, yang bisnisnya sudah mungkin, kalau nggak ratusan juta, ya miliaran, dan sebagainya-sebagainya. Kecuali influencer yang memang ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok ya. Tapi orang-orang yang memang sibuk untuk apa? Merangkai masa depan. Karena mereka adalah yang meng-create, meng-create platformnya loh, kita pemakaiannya. Terus kita nggak mau mencoba memastikan awarenessnya. Kenapa? Handphonenya sudah mahal, datanya sudah mahal, isinya mahal. Kok kita nggak mau membuat itu sebagai, sesuatu yang akhirnya bermakna. Kenapa? Sesuatu yang tidak kita aware tadi tinggi, akhirnya jadi mubazir. Handphonenya mahal ini ya, tapi isinya cuma untuk, sorry misalnya, untuk sesuatu yang tidak penting gitu. Makan di sini. Tapi, so what? Kalau tidak ada contoh kayak sesuatu hal yang bermakna. Membuat mungkin summary-nya, atau lokasinya dan segala macamnya. Karena nggak mesti setiap detik, setiap jam, we pull something. Again, why those things are expensive? Karena kita diminta untuk bisa aware, tahu bagaimana cara memakainya, sehingga mendapatkan benefit jauh lebih dari nilai yang kita pakai dari situ. Karena bukan gadget aja loh, persiapan kita ya, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita memakai mungkin baju-bajunya juga sudah harus setiap, dan segala macam ya. Berarti teman-teman harus punya awareness dulu nih, Supaya tidak, social media ini tidak memakan kualitas kita. Jadi apa sih yang mau ditampilkan? Apa sih yang mau dibuat menjadi branding kita? Karena siapapun sekarang bisa melihat social media kita. Siapapun bisa mendapatkan gosip tentang kita. Pikirkan dulu, awareness harus tinggi dulu. Kira-kira apa ya desain saya? Karena kalau sekedar follow, teman-teman nanti masuk ke scroll hole. Pernah dengar itu? Scroll hole. Jadi kalau di scroll, lama-lama kita akhirnya jadi terbawa situasinya, karena orang posting A, posting B, karena orang bikin ini, kita ikut gitu ya, biar exist, dan akhirnya kita malah masuk ke lubang. Dan ini sangat terbawa. Yang sama jadi scroll hole. Karena kita hanya sekedar ikut-ikutan aja. Do strategis. Dan coba semua hal yang berhubungan social media, follow orang-orang yang punya influence. Follow orang-orang yang kita tahu bahwa mereka sukses gitu ya. Mungkin dari quote-quote-nya bagus, bisa jadi pekerjaannya bagus dan segala macam ya. Itu akan membuat kita rias tuh. Mereka aja jarang posting ya. Tapi sekali posting, judar gitu bagus banget. Berarti kita harus follow nih. Oke, halo. Gak Di. Sepertinya macet lagi, tapi tentunya ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap standby disini. Ini karena aku mau ngingetin para sister semuanya. Jangan lupa untuk posting keseruan webinar kita kali lagi. Halo. Halo. Nanti, baru jalan lagi. Baru lagi ya? Iya. Jangan sampai nanti. Oke, jangan sampai nanti dilihat lagi setelah 5-6 tahun ke belakang ya. Bisa dicek sama orang. Rugi banget gitu. Jadi, yuk sama-sama aware. Sehingga bisa accept bahwa, oh saya masih pembelajar baru. Saya sudah mencari, apa namanya? Format untuk bisa promote gitu myself gitu ya. Mau di konsepnya mungkin di, yang lebih profesional di LinkedIn gitu ya. Mungkin ada di social media, social media lainnya. Sehingga teman-teman bisa take action. Action yang kira-kira menguntungkan. Again, tidak diingatkan. Handphonenya sudah mahal. Datanya sudah mahal. Yang disiapin sudah mahal. Education-nya sudah mahal. Jangan disiasiakan. Ya, gitu doang. Cuma untuk eksis. Jauh gitu ya. Nanti kalau ke depan. Social media itu udah gerbangnya kita. Terbuka 24-7. Untuk mencari siapa teman-teman semuanya. Khususnya kalau mau bekerja atau membuat usaha. Orang mencari referensinya. Nggak cuma sekedar minta email sama teman-teman loh. Tinggal ketik namanya. Keluar gitu ya. Kira-kira gimana isinya apa. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Demikian, Sadiko. Oke. Nah, itu tadi ya. Obrolan kita yang super seru di webinar kali ini. Nah, mungkin disini ada pertanyaan lagi. Nah, disini sudah ada pertanyaan dari Mbak Selfie atau Kak Selfie. Halo, saya tidak bertanya. Oh, tidak bertanya. Tapi ingin memberikan mendapat kali ya. Hanya Mbak mengucapkan terima kasih. Pemerintahnya sangat asyik dan penguasa muda dipahami. Wow, luar biasa. Mbak Dia. Sangat ekspresif. Dan temennya juga sangat memberikan positive vibes untuk kita semua. Walaupun di luar sana mungkin lagi mendung gitu kan. Tapi tidak menyurutkan semua kita untuk sama-sama mengikuti webinar kita ini sampai selesai nanti. Oke. Kita akan buka satu. Selvi. Oke, sama-sama. Jadi, kita akan buka sesi satu penanya lagi. Kita persilahkan kepada para sisters semuanya yang ingin bertanya. Karena jangan lupa bahwa Excel dan juga eksis akan bagi-bagi pulsa senilai 50 ribu rupiah untuk tiga orang pemenang. Caranya posting keseruan kita kali ini di Instagram story. Like and mention ke at sister ID. Oke. Sister net ID. Oke. Ada lagi pertanyaan dari para sisters semuanya yang hadir di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya nanya lagi ya. Tepuk-tepuk orang yang langsung di sini. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir gitu kan. Tadi di bilang bahwa saya harus membangun sebuah mentalitas. Nih, saya mau tanya nih sama Mbak Adi. Kan tadi Mbak Adi kan berarti banyak bertemu dengan anak-anak muda. Baik itu yang gen Z, milenial, dan lain-lain gitu. Ngomongin tentang membangun sebuah mentalitas. Kayaknya anak dari zaman sekarang itu agak PR untuk bagaimana memiliki mentalitas yang baik gitu kan. Nah, sebenarnya PR-nya di membangun mentalitas gitu kan. Nah, bagaimana akhirnya kemudian kita sebagai anak-anak muda benar-benar tough sama diri kita. Mampu beradaptasi dengan baik. Dan kita tuh nggak yang dikit-dikit mengeluh. Atau misalnya, wah eksis dikit udah star syndrome gitu kan. Akhirnya yang tidak baik dari sisi mentalitas kita. Nah, gimana nih cara kita sebagai anak muda tetap berpegang teguh pada mental yang baik. Dan bisa terus growth dengan baik sampai ke depan nanti gitu. Oke, that's nice. Thank you for the question. Ya, kita kembali kepada tadi bahas tentang growth mindset ya. Teman-teman yang hari ini diberikan segala macam kemudahan hidup dibandingkan dengan orang-orang tua kita. Bahkan mungkin zaman diri waktu masih kuliah ya. Berarti harusnya segala kemudahan itu dimultiplikasi lebih gila lagi. Karena biasanya gini. Saking mudahnya, kita hanya memukul rata saja berarti semuanya harus mudah gitu. Se simpel gini. Sering banget ketemu anak-anak muda yang baru kerja. Terus di interview. Interviewnya nggak enak. Dia langsung, gue nggak suka karena gue gini-gini. Kok? Oke. Yang butuh siapa gitu. Kok tiba-tiba yang baper dianya ya. Padahal orang ini melihatnya apa? Mungkin cara kita mengetuk pintu gitu ya. Caya kita masuk. Ada sebuah catatan seperti ini. Ada sebuah perusahaan yang mengevaluasi calon karyawannya dari lobby. Kebayang nggak? Gitu ya. Dari lobby. Dari mulai masuk lobby, duduk, dan menunggu. Jadi dia kayak masuk ada CCTV-nya. Atau bisa jadi si frontliner di depan itu. Yang mungkin kan kita mejanya biasa nggak kelihatan ya. Mejanya itu kan bisa dia ngetik-ketik. Ini orang gini loh pagi. Gini-gini gitu ya. Dan segala macemnya. Kalau kita duduknya masuk. Main handphone. Atau mungkin ya. Halo selamat pagi dan segala macemnya. Itu hal-hal yang mungkin selama ini tidak dipahami juga sama kita. Karena saking apa? Sudah terbiasa dengan lingkungan yang kita cuek gitu ya. Dan ini hal-hal yang kita tidak mau kerjakan dan kita mau lakukan. Jadi teman-teman yuk. Untuk bisa membangun mentalitas yang bagus. Yang pertama adalah growth mindset dulu. Tentukan bahwa value teman-teman itu datang dari education. Pengalaman yang sudah diterima. Pengalaman yang sudah diambil. Kalau misalnya udah S1 gitu ya. Atau sudah pendidikannya tinggi dan segala macemnya. Teraplikasikan nggak? Jangan sampai nih GPA-nya dong yang keren. GPA-nya 3, sekian-sekian. Tapi kelakuan-nya tidak merefleksikannya. Kualitasnya tidak merefleksikannya. Resiliennya tidak merefleksikannya. Itu sayang banget. Jadi pastikan apapun yang kita punya, itu terefleksi dengan cara kita berhubungan dengan orang. Apakah bicara, apakah wawasan, apakah cara kita punya etik dan etiketnya, dan seterusnya. Karena sekali lagi, semakin mudah harusnya membuat kita semakin lari gitu ya. Pada sebuah skills. Pada sebuah tantangan. Kenapa? Sudah ada semuanya. Kalau yang dulu malah lebih berat. Jadi kalau semakin mudah, malah kita semakin terlenda untuk asik-asik aja. Dan caranya apa tadi? Kita belajar growth mindset dengan fixed mindset. Ini sudah diulang-ulang, di training, di banyak kantor. Dan minta banyak banget untuk yang baru masuk. Khususnya teman-teman muda yang hari ini. Yang mungkin nanti harus siap-siap ya di 2021. Untuk pastikan, saya yang punya growth mindset. Ketika ada tantangan. Ketika ada effort. Ketika ada feedback. Saya responnya seperti apa. Tipikal yang tadi langsung no atau oh gitu ya. Karena harus mendengar lebih banyak. Makanya udah kasih kuping dua nih. Kita harus mendengar lebih banyak. Menela, kemudian ada summary-nya. Baru memproduksi kata-katanya. Apakah saya setuju atau tidak setuju. Apakah saya bertanya atau mungkin saya mengiakan. Atau mungkin saya akan berdebat. Tapi dengan cara seperti apa. Again, kalau kita yang meminta. Berarti pastikan, we behave. Selain lagi, yang kita tuju itu yang membuat nanti investasi ke kita. Apakah kita menjadi seorang karyawan yang dikasih gaji. Apakah nanti kita akan punya investor gitu ya. Atau kita akan bekerja sama dan segala macemnya. So, think about it. And behave like the value you are given. Ya. Seperti itu Sandika. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih tadi untuk pembaharannya yang betul-betul simpel dan aman sangat mudah dimengerti. Tapi sebelum itu, kita sudah masuk di penghujung acara di webinar kita kali ini. Oke. Dalam rangkaian festival webinar pintar. Perempuan pintar. Semua pintar. Oke. Badi kasih dong closing statement untuk para sister semua yang hadir di sini. Mohon maaf ya kalau tadi ada pertanyaan yang belum terjawab karena memang terbatasan waktu. Dan silahkan Badi untuk memberikan closing statement serta testimoni tentang terselenggaranya acara atau close festival webinar kali ini. Moga Badi. Oke. Yes, thank you Sandika. Teman-teman semuanya, kita sedang berada di masa-masa yang cukup sulit dan sangat menantang gitu. Untuk di masa depan, kita akan ada tantangan yang berkali lipat. Kenapa? Dari yang tahun ini semua perubahan itu luar biasa yang di laid off ya, yang tidak punya pekerjaan, yang sudah mencari kerja, yang lulus dalam pekerjaan. Kebayang nanti pada saat di 2021, semuanya akan masuk dan mencari dan romongan bareng-bareng. Jadi, yang masih merintis, yang masih mencoba mendapatkan itu semua kue-kuenya, nanti di tahun depan akan lebih luar biasa challenging. Jadi, yuk jangan sampai buang waktu untuk bisa memastikan kualitas kita adalah kualitas yang akan dicari di masa depan. Kuat dan kuat, masa depan ini hanya menghitung hari saja atau minggu saja atau bulan saja. Jangan disiasiakan, jangan terlena, pastikan saya sudah bisa mempersiapkannya dari sekarang. Sehingga jika ada tantangan-tantangan ke depannya, itu biasa saja. Karena saya sudah siap. Ready? Oke, mudah-mudahan teman-teman, dan untuk testimoni-nya yang sore ini, I'm very happy, sudah diundang sama Sistenet, dengan teman-teman semuanya. Dan luar biasa juga tadi ada yang brother yang datang juga, udah menyapa. Mudah-mudahan nanti ini bisa dimultiplikasi sama teman-teman semua. Sekali lagi, kalau belajar hanya diterima sendiri, tidak dimultiplikasi, nanti hilang, evaporate. Jadi, semakin diberi, semakin kita akan mengingat. Mudah-mudahan Sistenet semakin banyak lagi webinar-webinarnya, dan lebih sukses lagi, lebih banyak lagi yang akan mengambil benefit-nya. Khususnya, teman-teman yang hari ini ada, untuk bisa mem-vive out cerita hari ini. Sukses Sistenet, sampai ketemu lagi nanti. Dengan Excel GDDS. Demikian, Sadika. Oke, terima kasih, Mbak Dina. Buat teman-teman atau para siswa yang tadi pertanyaan belum sempat terjawab oleh pemerintah kita hari ini, boleh DM. Tapi ingat ya, lihat waktu kalau DM ya. Sesuai yang Mbak Dina bilang ya. ke Add Soft Skills Daily, dan juga bisa mengikutin para konten-konten tentang soft skill, bisa di dd.id ya. Oke, terima kasih sekali lagi para siswa yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini. Jadi, kesimpulan pada webinar dengan topik bagaimana cara strategi belajar soft skill untuk meningkatkan karir di pasca pandemi ini. Tentunya kita harus menjadi SDM, mempersiapkan diri menjadi SDM yang berkualitas melalui IDP, ataupun Individual Development Plan, yang dimana salah satunya disitu kita harus set the goals, terus kemudian kita harus menjadi orang yang lebih responsible, kita harus menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan masih banyak lagi. Yang paling penting juga jangan lupakan bahwa mentor itu memberikan pengaruh pada setiap aktivitas kita. Jadi, cari mentor yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya jangan cari mentor dedakan ya. Gak kenal, tiba-tiba dedakan gitu kan minta cari mentarnya. Intinya adalah kalau kita mau cari mentor, kita ikutin dulu mentornya. Pokoknya supaya nama kita didengar dulu, baru setelah itu kita kulon-won dulu gitu kalau kata orang Jawa. Dan buat para sister semuanya, jangan lupa bahwasannya keseruan acara pada hari ini untuk posting di Instastory. Tag and mention di at sisternet ID, karena nanti tiga orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa dari LXL ataupun XS sebesar 50 ribu rupiah. Dan tentunya akan ada kompetisi yang menarik nih untuk teman-teman. Tadi kompetisi tentang model pintar, dan mendapatkan hadiah total 50 juta rupiah untuk pengembangan bisnis didukung oleh Bank OCBC and ISP. Oke, untuk syarat dan ketentuan semuanya, dialnya bisa langsung klik di www.sisternet.co.id slash model pintar, atau follow Instagramnya di at sisternet ID. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk keseruan kita acara pada hari ini. Dan untuk teman-teman semua para sister, utamakan protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap stay di rumah aja, dan tetap produktif. Jangan lupa untuk download terus aplikasi sisternet untuk mendapatkan atau membaca berita-berita, konten-konten yang menarik, kreatif, inovatif, serta informasi jadwal kelas-kelas yang menarik untuk di sesi berikutnya. Untuk itu, di akhir acara ini, saya Sandika Deo Rosalini, selaku moderator di sesi kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dalam rangkaian festival webinar pintar, perempuan pintar, semua pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, daaah! Hai Sis! Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mendiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang! Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. untuk perempuan Indonesia jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!